Dan Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pasca ledakan bom yang terjadi di Pasuruan, kita bergabung dengan Katie. Katie, bagaimana situasi pasca ledakan saat ini? Ya, Zeki dan juga Pemirsa, hingga sore hari ini masih terus dilakukan oleh TKP oleh pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Bangil di kawasan Jalan Pepaya Desa, rumah yang terjadi ledakan pada siang tadi. Memang ledakan ini terjadi sebanyak lima kali dan memang diketahui oleh warga yang ada di sekitaran dan saat ini warga sendiri masih terus menyaksikan bagaimana olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena memang ditakutkan. Olah TKP ini masih terus dilakukan karena ditakutkan adanya sisa bom yang masih aktif begitu yang berada di dalam rumah karena memang ledakan yang terjadi di dalam rumah sendiri ini terjadi sebanyak tiga kali sementara untuk di luar rumah sendiri ini terjadi dua kali yang dilakukan oleh tersangka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sendiri saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi mata yang mengetahui ledakan bom yang terjadi pada siang tadi dengan Bapak Didit. Selamat sore Pak Didit. Selamat sore. Pak Didit mungkin bisa diceritakan bagaimana di awalnya ledakan terjadi dan saat itu Bapak berada di mana? Saya waktu itu berada di depan rumah saya, kebetulan rumah saya itu berjarak dua rumah dari TKP ya Mbak ya. Saya dengar ledakan terus saya cari sumbernya tuh, saya kira ada ledakan LPG, saya lihat di rumah enggak apa-apa, sebelah rumah saya enggak apa-apa, nah terus saya lihat di TKP ini ada asap. Saya lari, saya datangi, saya kira ada ledakan LPG, tersangkanya itu sedang gendong anaknya Mbak. Posisi anak itu terluka, terus saya tanya, ada apa Bang? Ada apa Bang? Dia jawabnya, enggak apa-apa, hanya ledakan LPG. Nah tapi saya lihat di sekitar itu bau belerang, bau mercon, sama banyak pecahan kaca, sama apa namanya, paku. Terus saya panggil istrinya, eh ini tolong. Anaknya itu diambil istrinya, saya panggilkan orang lewat dibawa ke rumah sakit. Nah setelah itu yang bersangkutan itu, katanya mau mengikuti ke rumah sakit, ngeluarin motor, terus ditegat sama saya, warga itu, eh kamu di sini, bahaya ini, gitu. Dia masuk ke dalam, saya malah sempat, ano, awas kamu, yang kamu gitu. Terus, apa namanya, dia masuk ke dalam, mungkin jarak 1-2 menit ada dua ledakan lagi. Dua ledakan, saya di luar, saya bilang ke warga aman-aman, orangnya bunuh diri, saya bilang gitu. Terus, saya di luar itu ada kapolsek, segala, banyak petugas, terus selang berapa ya, 5 menit mungkin dia keluar. Kok gak apa-apa orang ini, sambil lari, bawa ransel, ransel hitam itu, saya lari, saya lari ke arah timur. Saya mungkin agak mudah, jadi cepat larinya ya. Kapolseknya kalah barat, dikejar, sempat dilempar dua kali. Sudah berapa lama, Pak, tersangka sendiri tinggal di rumah ini? Mungkin kurang lebih 10 bulan. Awalnya warga sendiri curiga gak pada saat tersangka tinggal di sini, ada gerak-gerik yang mencurigakan gak? Kalau gerak-gerik gak ada yang mencurigakan, cuman saya itu pernah melaporkan karena ini, Pak, apa namanya, orang ini kok seperti mencurigakan. Saya gak tahu perasaan saya aja atau gimana, saya lihat dari, kan biasa di media online atau di televisi itu ciri-cirinya berarti apa ya. Saya sudah bilang ke Bapak Binsa-nya apa, malah berapa hari ini, saya sama Bapak Binsa itu, sama Bapak Binkantik Masnya itu di rumah saya. Saya amati dua hari mungkin, dua hari, kemarin dulu sama kemarin itu, ya dia biasa lah kalau jam 1, jam 2 siang itu keluar naik sepeda federal itu loh. Mungkin dia katanya olahraga atau apa, ya sudah cuman itu aja, nah pas tadi itu adalah kan, nah sepertinya ya, karena yang tersangka sama istrinya gak apa-apa, yang terleparah anaknya, itu mungkin dibuat mainan anaknya atau apa, gitu loh. Tapi setelah itu dia ngejar itu, dia ngejar itu bawa diranselnya ini, sempat dua yang dilempar. Terima kasih Pak Didit. Ya Bapak Binsa, untuk korban sendiri ini masih baru diketahui anak dari tersangka, kurang lebih usianya sekitar 5 tahun, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus, karena memang ada beberapa luka yang serius yang harus ditangani begitu. Dan selain itu saat ini memang untuk jalan di depan rumah dari tersangka sendiri ini dipenuhi, karena memang warga sendiri masih penasaran seperti apa yang terjadi di desa mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan, saat ini kami masih terus memantau bagaimana proses olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian. Baik, terima kasih Catherine. Catherine Nesha melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur.